Baiklah, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, khususnya pada mata pelajaran Porter, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar pertemuan kita kali ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Oke, mungkin kalian agak sedikit terkejut ya, kok Mr. Putra yang ngajar Porter? Nah, di sini kebetulan untuk Bu Septiarinya ada pelatihan terkait guru seperti itu, jadi tidak bisa mengajar seperti biasanya. Otomatis untuk Muppel Porter saat ini Mr. Putra yang akan ngajar. Kemudian lanjut juga untuk Muppel Reception karena seperti biasa Mr. Deddy saat ini masih pelatihan juga. Jadi nanti lanjut Mr. Putra juga yang ngajar, seperti itu. Jadi 35 menit pertama Mr. Putra akan mengajar Porter, 35 menit kemudian Mr. Putra akan mengajar Reception, seperti itu. Nah, semoga kalian gak bosan lihat Mr. Putra ya. Oke. Oke, jadi pertemuan sebelumnya, kalian bahas materi tentang apa sih sama Bu Septiari? Mr. Lupa nanya loh, materi apa kalian bahas sebelumnya? Coba satu orang unmute, recent ya. Kalau kalian masih ingat, biar kita bisa quiz seperti biasanya. Oke, Purnama dah, Purnama. Good morning, Mr. Putra. Good morning. Dua minggu yang lalu, Bu Septiari menjelaskan tentang teknik umum penanganan barang bawaan tamu, metodo penanganan barang bawaan tamu, dan lagi satu, jenis-jenis barang bawaan tamu. Oke, jenis-jenis barang bawaan tamu. Oke, good. Thank you Purnama, oke. Jawab itu aja, dapat poin kok, slow aja. Oke. Jadi sebenarnya untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang how to explain room facilities and hotel facilities. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara menjelaskan fasilitas kamar dan fasilitas hotel. Waktu kelas 10 mungkin kalian sudah diajarkan tentang menyebutkan mungkin ya, sama pelajaran Mr. Deddy kalau nggak salah tuh. Tapi sekarang kita menjelaskan sebagai seorang porter. Seperti itu. Nah, jadi kita brainstorm dulu ya. Brainstorm pelajaran dua minggu sebelumnya atau last meeting. Oke. Apa yang dimaksud dengan staking teknik? Oke, Bella Anna. Yang pertama angkat tangan. Bella Anna. Good morning, Mr. Putra. Good morning. Baik, disini saya akan menjelaskan sedikit apa itu staking teknik. Staking teknik adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang dengan benar dan tepat untuk menghindari kerusakan atau keretakan pada barang bawaan tamu. Oke, good. Kelas berapa ya, Bella? Sebelas, AP tujuh. AP tujuh. Oke, good. John Bella tadi benar ya. Jadi, staking teknik itu adalah teknik menaruh atau menumpuk barang yang baik dan benar. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Maksudnya menaruh atau menumpuk barang yang benar itu gimana pada troli? Coba, raise hand. Purnama ya. Silahkan. Teknik untuk menumpuk barang yang pertama adalah placing the hard bag under the soft one. Artinya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling keras di bagian bawah dan yang lembut di bagian atas. Yang kedua, placing the thick bag under the thin one. Artinya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling tebal di bagian bawah dan tas yang kecil di bagian atas. Yang ketiga, placing the big bag under the small one. Artinya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang besar di bagian bawah dan tas yang kecil di bagian atas. Sekian, terima kasih. Oke, good. Purnama tadi udah benar banget tuh jawabannya. Jadi, beberapa contohnya tadi udah disebutkan oleh Purnama bahwa maksud dari staking teknik itu adalah pada saat kita menaruh atau meletakkan barang pada troli yang baik dan benar adalah barang yang berukuran besar kemudian barang yang berat yang seperti itu biasanya ditaruh di bagian paling bawah. Sementara barang yang ringan kemudian barang yang lembut itu ditaruh di atas. Karena apa? Kalau yang lembut atau yang ringan kita taruh di bawah, otomatis itu akan menyebabkan kerusakan pada barangnya tersendiri seperti itu. Kecuali kalau barang yang di bawah itu emang barang itu aja. Jadi, barang yang ringan aja yang di bawah, ya otomatis pasti di bawah jatuhnya. Kalau banyak, otomatis yang ringan. Semakin ringan itu semakin di atas ditaruh seperti itu. Oke, good. And then, tadi kalau nggak salah Purnama menyebutkan, diajarin juga minggu lalu tentang kinds of legage, kalau nggak salah mister dengar tadi. Oke, sekarang coba mention tiga legage yang kalian ketahui atau sudah diajarkan. Mention tiga aja ya, tiga. Bella lagi, silahkan. Yang pertama yaitu ada suitcase. Suitcase, oke. Lagi? Yang kedua ada briefcase. Briefcase, good. Ketiga ada handbag atau secel. Oke, handbag. Suitcase dan briefcase. Good. Bagus sekali. Silahkan, di-mute lagi, Bella. Ada yang bisa mention tiga lagi? Oke, Tia. Tia Juniari. Silahkan, Tia. Pak. Yes? Yang pertama ada travel bag. Yang kedua ada trunk. Dan yang ketiga ada have a sack atau shoulder bag. Oke, jadi disebutkan tiga tadi, trunk. Kemudian traveling bag atau travel bag. Dan yang terakhir itu have a sack ya. Oke, good. Masih ada sisa lagi nggak yang lain misalkan? Masih ada nggak sisanya? Silahkan di-mute, Tia. Masih ada yang lain nggak? Selain yang enam disebutkan sama temennya. Cahyani. Silahkan, Cahyani. Baik, Pak. Sekarang saya akan menuliskan tiga. Yang pertama ada hat bag. Yang kedua ada camera case. Kamera case. Yang ketiga ada fall pack. Fall pack. Oke, jadi ada tiga tadi. Hat bag. Kemudian camera case. And fall pack. Oke, good. Oke, kira-kira itu aja ya. Reminding kita lagi. Jadi udah cukup jelas mungkin untuk kalian. Oh ya, lagi satu aja deh. Satu pertanyaan. Ada dua jenis suit case. Sebutkan dan jelaskan. Ada dua jenis suit case. Sebutkan dan jelaskan. Wira. Wira. Silahkan, Wira. Oh ya, Cahyani tadi kelas apa ya? Kelas sebelas AP4, Pak. AP4. Oke, silahkan di mute lagi, Cahyani. Good. Silahkan, Wira. Sekarang menjawab. Yang pertama ada hard sweet case, yaitu sweet case yang berbahan dari metal atau plastik. Kemudian ada soft sweet case yang terbuat dari kain atau kanvas. Oke, good. Wira kelas apa, Wira? Kelas sebelas AP6. Oke, udah pernah jawab ya. Oke, good. Oke, tadi udah disebutkan sama Wira. Jadi ada dua jenis. Hard suit case dan soft suit case. Jadi kalau hard itu yang bahannya keras, dalam artian itu seperti metal, aluminium, ataupun plastik. Plastik bukan berarti plastik kresek ya. Plastik yang sudah diolah, jadi jadi keras seperti itu. Kemudian yang terakhir itu soft sweet case tadi dibilang. Contohnya itu bahannya terbuat dari kain seperti itu. Jadi dia agak lebih lembek atau lunak seperti itu barangnya. Good. Sekarang kita lanjut ke materi pokok kita ya. Ini kemungkinan yang akan dipraktekkan kalau nggak salah setelah Hari Raya Galungan Kuningan. Oke. Jadi dari kelas 10 kalian pasti udah diajarkan apa-apa saja itu hotel facilities, apa saja itu room facilities. Benar kan? Udah pernah diajarin yang itu? Udah ya. Ada yang masih ingat nggak menyebutkan deh. Hotel facilities. Hotel facilities. Raise hand. Mary Friska Bittri. Nah yang mana nih antara Mary atau Friska. Silahkan. Di unmute dulu. Mary atau Friska nih. Good morning, Mr. Putra. Good morning. Jadi, fasilitas yang ada di hotel yaitu swimming pool. Terus ada restoran. Restoran. Sitting room. Lobby. Lobby. Dan juga ada children's playground. Children's playground. Oke. Good. Oke. Silahkan di mute lagi Mary. Udah bagus tadi jawabannya. Kemudian sekarang Mr. Putra minta yang room facilities. Room facilities. Wira duluan ya. Wira. Silahkan Wira. Yang pertama ada hot and cool water. Yes. Kemudian ada air conditioner. Air conditioner. Kemudian bath tub. Bath tub. Mini bar. Mini bar. Itu aja pak. Oke. Good. Wira. Oke. Jadi, itu udah benar semua tuh jawaban dari teman-temannya. Baik itu hotel facilities maupun room facilities. Nah sekarang, kalian harus tahu perbedaan kalian sebagai seorang petugas FO itu ada banyak fungsinya. Kalau fungsi kalian sebagai reception, kebanyakan kalian hanya menyebutkan saja kepada tamu. Kalau tamunya nanya. Misalkan, tamu mau, I would like to book a room. Kayak gitu. Alright. Kita kasih tahu. We have sweet room. Kayak gitu misalkan. Would you like to tell about the sweet room? In sweet room we have, kan gitu kita biasanya ngomongnya. We have mini bar. We have air conditioner. Kayak gitu aja kan biasanya. Berbeda dengan pada saat kalian menjadi seorang petugas porter. Entah itu bellboy atau bellmate nanti ya. Jadi sebagai seorang petugas porter, yang harusnya kalian lakukan adalah, kalian menjelaskannya biasanya sambil proses mengantar tamu atau exporting guest. Jadi perjalanan. Misalkan dari lobby kita mau ngantar ke room. Dari perjalanan lobby ke room itu biasanya kita melewati berbagai fasilitas yang ada di hotel. Entah melewati atau lihat ya. Pasti dari kamar tamu, fasilitas-fasilitas yang ada di hotel itu jelas posisinya di mana. Jadi selama perjalanan, kalian itu sambil menunjukkan tempat atau lokasi dari fasilitas hotelnya. Kemudian selain kalian nanti menjelaskan atau menunjukkan fasilitas hotel, kalian juga harus menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di hotel itu. Selama perjalanan menuju kamar. Seperti itu. Kemudian kalau sudah di dalam kamar, kalian mulai menjelaskan fasilitas-fasilitas kamarnya, room facilities. Jadi kalau kalian mau menjelaskan seperti itu, tangan kalian itu harus aktif dalam menunjukkan lokasi-lokasi dari fasilitas tersebut. Nah, jika kalian keadaannya dalam memegang troli, nah kalau memegang troli otomatis troli itu biasanya pegang pakai dua tangan ya. Kalau trolinya yang mini, itu pada saat kalian mau explain itu, bisa pegang pakai satu tangan kiri aja trolinya. Tapi jalannya kita pelanin dikit. Kalau pas kita mau menunjukkan suatu tempat atau lokasi fasilitas. Atau berhenti juga boleh dulu. Berhenti. Dengan cara nanti kita mohon izin kepada si tamu, excuse me Mr. John, kayak gitu misalkan dulu. Tunjukkan mana fasilitas yang mau kalian jelaskan. Nah, contoh. Bisa nggak kita hilangkan gininya ya? Sharing gininya. Di layar kalian wajah Mr. Putra kelihatan nggak? Bisa diatur nggak dari lokasi kalian? Dari HP kalian? Biar yang kelihatan bukan powerpoint-nya. Atau materinya kayak gitu. Biar dia ngomong kelihatan. Bisa nggak? Ya kalau nggak, dengerin aja ya. Misalkan, kayak Mr. Putra bilang tadi. Jadi kita jalan, misalkan kalau pegang troli, excuse me Mr. John, so that is, nah kita harus, kata kuncinya di sana bukan kayak we have, bukan itu kata kunci kalau kita menjelaskan di porter. Itu kata kunci kalau kita menjelaskan di reception. Kalau di porter itu, that is, this is, yang kayak gitu kata kuncinya. Bisa dipahami maksudnya? Karena kita menunjukkan suatu benar secara langsung. Bukan kita bilang, oh disini ada kayak gini, kayak gitu. Tunjukkan. Nah, that is our restaurant. Tangan. Tangannya itu nggak boleh nunjuk kayak gini. Misalkan satu jari itu nggak boleh. Satu jari telunjuk aja nggak boleh. Apalagi satu jari tengah itu dilarang. Nggak boleh. Jadi, kita harus menunjukkan menggunakan kelima jari. Kelima jari kita yang kita gunakan lurus ya, lurus jarinya, itu entah ke arah mana, kayak gitu. Kelima jari. Karena itu menunjukkan kesopanan kita. Kalau satu jari itu kesannya kita kayak, apa namanya ya, kayak ngasih taunya itu lebih ke arah, apa namanya, kayak perintah itu jadinya. Kalau satu jari. Kita pakai kelima jari digunakan. Excuse me, Mr. John. So, that is our restaurant. Jadi, di sana kalian explain dalam restoran itu ada apa aja. Kayak gitu. Jadi, jangan we have restaurant. Itu kan baru nyebut namanya ya. Bukan explain, bukan menjelaskan. Kalian harus tahu penjelasan di restoran itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, contoh di sini Mr. Putra tunjukkan ke kalian. Nah, ini sebenarnya materi kelas 10 yang Mr. buat. Tapi di sini juga ada kelihatan kok Menteri yang akan kita bahas sekarang. Nah, ini contoh explain hotel facilities ya. Nah, pas kita jalan. Kelihatan gak dari layar kalian? Kelihatan ya? Ini kan kebetulan sebenarnya materi reception nih, Mr. Ambil. Cuma nanti we have-nya, kalian ubah menjadi that is atau this is. Kayak gitu. Nah, kapan kita pakai that is, kapan kita pakai this is, kalau posisinya kita dekat dengan benda yang kita maksud, atau fasilitas yang kita maksud, itu pakai this. Kalau posisinya agak jauh, misalkan room tamu itu posisinya di, kita jalan, posisi kita udah di depan F.O. di sekolah. Sementara restorannya itu di ruang komputer. Itu kan dekat tuh ya. Kita pakai this. This is sambil nunjuk. Kalau posisinya jauh, misalkan posisinya itu di parkir yang barat, tapi masih kelihatan dari kita, itu kita pakai that. That is apa? Kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Nah, contoh penjelasannya di sini ya. Nah, kalau misalkan mau jelasin swimming pool, that is swimming pool, atau this is swimming pool. So, it's open. Nah, penjelasannya, kita bilang jam buka atau jam tutupnya. Itu misalkan. Kalau logikanya, swimming pool itu pasti buka 24 jam. Logikanya swimming pool buka 24 jam. Tapi, di sini perlu penjelasan tambahan sih, menurut Mr. Putra. Penjelasannya itu adalah, kapan tamunya bisa swim. Kapan tamunya bisa swim. Tamu di hotel gak boleh swim 24 jam. Kalian perlu tahu nih, for your information. Jadi, tamu swimnya gak bisa 24 jam. Karena apa? Satu, kalau terlalu malam itu mengganggu tamu yang lain. Nah, kemudian, dua, keamanan tamu gak terjamin kalau dia tanpa pengawasan dari pihak hotel. Kalian tahu petugas engineering biasanya, atau housekeeping, yang mengurus di bagian pool, pool attendernya itu, mereka gak kerja 24 jam. Jadi, gak bisa mengawasi secara, setiap saat. Kayak gitu. Biasanya, kalau di hotel, palingan jam boleh swimnya itu, dari jam 7 pagi, atau sampai jam 8 malam. Kayak gitu biasanya. Boleh swimnya. Kalau sekedar duduk-duduk aja, itu di long chair dari swimming poolnya, ya gak masalah. Tapi kalau swimnya itu dibatasi. Misalkan, bot. Dos. Nah, misalkan yang kayak gitu ditambahkan. Jadi, so that is our swimming pool, Mr. John. So, it's open 24 hours. It's for children, and also for adults. But, the swimming pool time is taught from 7 a.m. to 8 p.m. Kayak gitu. Jadi, kita kasih tahu, dia gak boleh swim itu 24 jam. Cuma, kalau mau di sana, buka, swimming poolnya memang 24 jam. Untuk renangnya, cuma dari jam 7 sampai jam 8. Gitu. Bisa dipahami cara menjelaskannya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian, restoran. Nah, restoran, sebagian besar fasilitas hotel, itu jam buka, jam tutupnya itu wajib kita jelaskan. Jam buka, jam tutupnya itu wajib kita jelaskan. But, nanti kita tambahkan beberapa informasi-informasi tambahan. Contohnya, kalau restoran, informasi tambahan yang bisa kita kasih tahu, kan menu-nya, kan? Menu kita bisa kasih tahu. Atau kalau kalian tahu jumlah seat-nya, bisa juga kasih tahu berapa jumlah seat di restoran tersebut. Kayak gitu. Nah, contoh. And also, this is our restaurant. So, it's open from 7 a.m. until 11 p.m. So, for your information, our special menu is ayam betutu. What is ayam betutu? Silahkan kalian jelaskan. Tapi kalau kalian susah menjelaskan apa itu ayam betutu, jangan pakai yang itu. Our special menu is nasi goreng. Kayak gitu, kalian bilang juga gak apa-apa. Beberapa hotel, jangan tertawa kalau mister bilang nasi goreng ya. Mungkin kalian asing, kenapa gak bilang fried rice aja? Kayak gitu. Some hotel, beberapa hotel itu sengaja menamainya dengan nama lokal. Biar tamunya tertarik. Padahal sebenarnya nasi goreng biasa, fried rice biasa. Tapi kalau kita namain nasi goreng, kayaknya berbeda tuh di mata tamu. Kayak gitu. Kayak, kalau kalian bilang ketamu fried noodle, itu makanan biasa tuh. Kalau kalian pakai nama mie goreng, kemungkinan tamu tertarik. Karena itu namanya kayak ada ciri khas dari bahasa Indonesia. Kayak gitu. Beberapa hotel atau restoran seperti itu. sengaja mereka menamai dengan nama tradisional. Itu. Kemudian bar. Kayak gitu juga ya. Bar juga waktu buka waktu tutupnya kalian kasih tahu. And then provide minuman apa aja kalian disana juga jelaskan. And then that is also our bar. It's open start from 7am until 11pm. and then we also provide in our bar such as beer, cocktail, and then wine, juice, and also campaigns. Kayak gitu misalkan kalian jelaskan. Nah, beberapa hotel itu restoran dan bar bukan beberapa hotel sih. Pasti nih. Restoran dan bar itu biasanya nyatu. Restoran dan bar nyatu. Kalau di hotel ya. Kalau di hotel. Biasanya nyatu. karena udah pasti kalau nyari makanan pasti tamu nyari minuman logikanya, kan? Jadi biasanya kita jelasin bisa kayak gini. So, Mr. John that is our restaurant. So, it's open start from 7am until 11pm. So, our restaurant provide so many kinds of menu like Balinese food and then we provide also American food, continental food. And also you can see beside of the restaurant there is also a bar so, it's provide for some kinds of beef rates so, it's open as same as the restaurant. So, such as we provide beer, cocktail, wine, juice and campaigns. Kayak gitu misalkan kalian kombinasikan disana cara menjelaskan boleh. Kalau mau berbeda gitu ya maksudnya. Sekalian jelasin. bisa dipahami gak maksudnya? Bisa ya. Oke. Ada juga kadang hotel itu menyediakan fasilitas garden. Now, otomatis garden itu pasti untuk taking photos kemudian tujuannya juga repress gas mind. Kayak gitu juga ya. Jadi untuk merepress otak itu bisa. So, that is our garden. so, if you would like to take some photos you can take over there. Kayak gitu misalkan. Because we provide so many beautiful flowers. Kayak gitu misalkan kalian bilang. So, that is rose flower. Kayak gitu misalkan kalian. Lily. Kayak gitu misalkan kalian sebutkan disana. And then spa. Nah, spa juga jam buka jam tutup itu udah pasti ada tengah waktunya. biasanya kalau spa pagi-pagi sekali itu palingan sekitar jam 8 jam 9 buka mereka. Kemudian tutupnya itu biasanya sampai jam 8. Ini gak baku kayak gini ya. Setiap hotel itu mempunyai jam buka jam tutup yang berbeda-beda. Nanti kalian training pasti dikasih tau sama senior kalian. Ini kita pakai patokan yang di sekolah aja biar gampang. Jadi jelasinnya juga kayak gitu. Over there we also provide over there juga bisa dipakai untuk mengganti that sama this. Over there itu disana gitu artinya over there. Over there disana kayak gitu. We also provide spa. Kami juga menyediakan spa. Eat oven start from 7 a.m. until 8 p.m. So there is Balini Spa nah kayak gitu jenis-jenis spa-nya kalau kalian tahu. Kalau Mr. Putra sendiri sih tahunya Balini Spa aja. Siapa tahu nanti kalian lewat di jalan kan ada banyak jenis-jenis massage kan. Balini massage kayak gitu apa lagi namanya. Kalian check aja di jalan mungkin kalian lihat disana ada price juga disana harganya bilang. So the price is 100 thousand per hour kayak gitu misalkan kalian sebut. Kalau spa biasanya kan per jam kan. satu jam dua jam spa kayak gitu massage-nya biasanya kan. Nah cari tahu nanti di jalan kalian lewat misalkan mau berpergian ada kok beberapa pelang-pelang tempat spa itu. Contek yang disana. Kemudian provide laundry service juga. Ini bisa kalian jelaskan. Nah kalau laundry service pasti wash the dirty clothes ya. mencuci pakaian yang kotor kan. Oh disini ada extreme-nya bisa lupa. Nah ini contoh yang lebih keren ya. Nah ini contoh yang lebih keren bisa kalian perhatikan. Kalau bar ini ganti depan-depannya aja sih in our hotel in our hotel nya ini. Ini lebih lengkap kalau dari segi penjelasan ya. ini like Balinese food American food dental food spa nya yang ini. Ganti in our hotel we have nya itu ganti pakai that is that are over there ganti pakai yang kayak gitu. Gym tadi belum dijelaskan ya. Over there is our gym center atau fitness center mungkin dijelaskan sama Miss Bu Setiari. Sama gym center sama fitness center itu kurang lebih sama. Do exercise. Exercise itu olahraga. Jangan kalian pikir olahraga sport. Kalau cabang olahraganya baru sport. Kalau kegiatan kita olahraga itu exercise. Exercise. And make your body healthy. Membuat badan kita menjadi sehat. Kayak gitu kan maksudnya spa open nya dari jam berapa sampai jam berapa. Garden udah. Children playground tadi dijawab juga sama temennya kan. Kemudian so that is children playground that's open start from jam berapa sampai jam berapa so the kids will enjoy to stay here. Kita kasih tahu alasan kenapa ada children playground nya. Biar tamu anak-anak itu merasa nyaman tinggal di hotel. And then beberapa hotel itu menyediakan yoga class ini yang yang lagi lagi naik down sih di hotel-hotel di Bali khususnya ya. Banyak tamu yang ke Bali itu karena Bali juga terkenal saat ini ada program yoganya karena mereka itu pengen relaxation kayak gitu ya. Ini berapa hotel juga menyediakan layanan yoga class sekarang. Nah mungkin nanti kalau di tempat training kalian ada seperti ini bisa kalian pakai yang ini. Jadi bilang kalau yoganya itu jam jam mulai kelasnya itu jam berapa kayak gitu biasanya. Kalau kebanyakan sih di hotel itu pagi dan sore itu biasanya kalau yoga. Pagi-pagi buta sore-sore mau menjelang sanik sanik halo kayak gitu ya. Dan jelaskan juga kalau yoga kelasnya harus bayar berapa tamunya. Kayak ini contohnya so over there we also provide yoga class so the yoga class start every morning it's around 7am kayak gitu misalkan so you can join the class we just pay 10 US dollars kayak gitu misalkan. Meeting room ada juga kan? Pasti tujuan meeting room ya untuk pertemuan ya meeting meeting room so that is our meeting room so if you would like to do meeting with your client business client kayak gitu misalkan kalian bilang you can do over there souvenir shop itu ada lagi mungkin ini belum dijelaskan sama guru-guru sebelumnya karena souvenir shop itu hitsnya baru akhir-akhir ini kayak ada galeri akhirnya itu di hotel jadi pasti itu untuk membeli pernak-pernik khas lokasi hotel tersebut misalkan di Bali pernak-pernik khas Bali kayak gitu so over there so over there we also provide a souvenir shop so if you would like to buy some souvenir to give to your family maybe you can buy it in our souvenir shop it often start from 8am until 10pm kayak gitu misalkan penjelasannya bisa dipahami gak? ingat ya teknik menjelaskannya itu tangannya itu kalian harus aktif itu kan mister bilang tadi kalau pakai trolley ya kalau kalian gak pakai trolley bawa legage-nya aja misalkan bawa satu legage kalau pas menjelaskan ada dua cara yang pertama legage tetap dipegang tapi memegang pakai tangan kiri tangan kanan untuk menunjukkan itu bisa sambil jalan kita menjelaskan menjelaskan but kalian harus tahu posisi posisi menjelaskan jangan pada saat jalan yang tidak rata jelaskan pada saat posisinya itu jalan rata atau jalan datar lah kalau bisa dibilang jadi kalau pas menjelaskan legage tamu itu kita gak khawatir akan rusak kalau gak pakai trolley ya maksudnya ya kan gledak-gleduk kalau jalannya gak rata gitu atau cara kedua kalau pas kebetulan posisi fasilitis yang mau kalian jelaskan itu di jalan yang gak bagus misalkan upstairs gitu di jalan-jalan yang ada stairnya ada tangganya kalian harus menjelaskan berhenti aja dulu taruh legage-nya bilang kayak Mr. Putra cunjukkan tadi excuse me Mr. John otomatis Mr. John pasti menoleh ke kita kita berhenti dia pasti langsung berhenti juga kayak gitu so that is our gini gini-gini-gini nah jelaskan kayak gitu bisa dipahami gak maksud Mr. Putra? bisa ya oke and then nah misalkan topik hotel facilities kalian udah habis nih hotel facilities udah habis topiknya kalian bisa selama perjalanan itu ngajak ngobrol tamu terkait hotel felisai atau hotel rules aturan hotel aturan hotel yang gimana yang bisa kalian jelaskan ke tamu pada saat escorting guest to the room ada yang bisa kasih masukan gak apa misalkan yang bisa dijelaskan aturan hotel aturan hotel apa yang bisa dijelaskan yang bisa yang bisa Mr. Tung sampai tiga kalau gak Mr. Putra yang jelaskan ya satu dua tiga oke waktu habis jadi contoh aturan hotel yang bisa dijelaskan jam check out jam check out itu bisa dijelaskan kasih tau ketamunya oh jam so for your information Mr. John the check out time in our hotel is up to 12 o'clock in the afternoon nah kayak gitu contohnya jadi jam check out di hotel kami itu sampai jam 12 siang kayak gitu itu bisa dijelaskan and then aturan hotel lain yang bisa dijelaskan misalkan kalau ada layanan shuttle gratis pernah dengar dengar istilah shuttle gak shuttle shuttle itu layanan antarjemput biasanya hotel-hotel bintang 4 ke atas deh bintang 3 kayaknya gak ada hotel yang masih shuttle gratis bintang 4 ke atas itu ada layanan shuttle gratis based on time jadi dia hotel yang menentukan timenya misalkan ke Ubud Area nih intinya ke Ubud Area nanti ada layanan shuttle gratis kalau pagi biasanya jam 8 biasanya ditaruh dimana udah ditentukan lokasinya kebanyakan sih ditaruh di area area Ubud Belis itu di area Puri Ubud itu biasanya ditaruh area tempat-tempat shuttle-nya jadi kita kasih tau disana kemudian siang hari jam berapa pokoknya kalau tamu yang masih di hotel kalau dia ikut layanan shuttle jam 10 itu berangkat kemudian sampai di tempat lokasi kalau ada yang mau balik ke hotel dia jam 10 juga harus ada di tempat lokasi ditaruh shuttle itu dekat area Puri Ubud itu nanti pas bus shuttle-nya balik jadi dia bisa ikut balik kayak gitu misalkan nanti ditentukan biasanya 3 waktu pagi siang sore kayak gitu biasanya ditentukan so misalkan cara menjelaskan so Mr. John because you stay in our hotel so we give free shuttle to Ubud Area so the shuttle bus will start from our hotel and then we will drop the gas until around Ubud Pelis kayak gitu misalkan if you would like to get the free shuttle bus so in the morning the shuttle bus start from the hotel 8 am and then at the afternoon start from 1 pm and then the evening start from 6 pm kayak gitu misalkan kita jelaskan ketamunya aturan hotel tapi gak semua hotel gak semua hotel punya free shuttle bus gak semua hotel punya layanan gratis antar jemput kemudian kita pindah ke room deh pindah ke roomnya sekarang sometimes kalau topik kita udah habis misalkan hotel facilities udah dijelaskan semua hotel 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 rule kita udah jelasin juga tapi perjalanannya masih panjang nih kalian bisa basah-basi sama tamunya so do you have any plan for today kayak gitu kita bisa ngobrol apakah anda punya rencana untuk hari ini mau ngapain kayak gitu bisa misalkan kalau udah dijelasin kita nyambungkan aja ceritanya kemudian bisa juga so is this your first time in Bali kayak gitu misalkan kalian bisa ajak ngobrol tamunya apakah ini baru pertama kalinya kamu ke Bali kayak gitu misalkan bisa juga atau after check out from this hotel where do you want to go setelah check out dari sini kamu mau pergi kemana kayak gitu bisa kita ajak ngobrol basah-basi ke tamunya asalkan kalian gak ngobrolin masalah hal pribadi tamu hal pribadi yang dimaksud itu relationship itu gak boleh are you single kayak gitu pasti tamunya gini apa namanya marah besar atau are you Hindu kayak gitu misalkan kalian nanya itu agama apalagi itu sensitif sekali itu gak boleh itu ditanya umur juga kalau bisa jangan ditanya sensitif juga kayak gitu oke sekarang yang room ya yang room ada gak yang room fasilitis oke kalau room fasilitis ceritanya kalian udah sampai di kamar tamunya kalau ngantar tamunya sampai di dalam kamar itu kalian harus menjelaskan berapa fasilitas yang disediakan di hotel tersebut misalkan air conditioner jadi kalian kasih tahu tamunya remote-nya dimana untuk ngatur suhunya kan kita perlu kasih tahu misalkan tunjuk dulu dimana air conditioner-nya so so Mr. John that is the air conditioner in your room and also if you want to set the temperature you can use this remote control gitu fungsi remote-nya itu kan untuk ngatur suhu kan if you want to set the temperature this is the remote control kasih tahu dia remote-nya yang mana gitu bisa dipahami bisa television sama kayak gini jadinya sama kayak air conditioner ya remote-nya juga kasih tahu that is television in your room so if you want to turn on the television this is the remote control kalau kalian tahu beberapa channel yang ada di televisi bisa dibilang misalkan ada beberapa channel internasional di TV itu so we provide 10 international channel like sky sport kayak gitu misalkan MTV kalian jelaskan kalau kalian tahu nanti di hotel training pasti tahu dah karena pasti kalian sempat cek-cek di sana gitu and then telepon nah di room tamu itu pasti ada telepon kan jadi yang perlu kalian jelaskan di sini adalah nomor yang bisa dihubungi oleh tamunya kalau telepon yang ada di room tamu itu nggak bisa untuk nelpon ke luar hotel ya biasanya jadi tamu itu maksudnya bisa nelpon ke departemen departemen lain misalkan nelpon ke FO tekan nomor nomor berapa tekan nomor berapa di sini kita jelaskan so so Mr. John this is the telepon in your room so if you need any assistance or help so you can use this telepon if you want to call the reception or front office so you can call by dial number one nomor satu misalkan tekan if you want to call the restaurant you can dial number two misalkan so for the rest of the number this is the telepon nomor list in our hotel biasanya disediakan list nomor telepon nya juga di sebelah nya kayak gitu bilang kalau ini list nya kayak gitu kemudian minibar nah kalau minibar itu kan kita jelaskan fungsi minibar itu apa yaitu untuk menaruh minuman atau makanan ringan itu ya menaruh minuman paling umumnya kan minibar kemudian kalau di hotel minibar nya itu biasanya berbayar berbayar dalam artian bukan pemakaiannya maksudnya disediakan beberapa minuman di dalam minibar oleh hotel nanti setiap harinya akan dicek oleh staff housekeeping nya apakah ada minuman yang enggak ada kalau udah misalkan naruh koktel dua tapi sisa satu berarti logikanya tamu sudah minum satu koktel itu akan masuk ke catatannya di sebelah minibar nya itu misalkan di atasnya sini sudah ditaruh list harganya price list nya itu yang bisa kita jelaskan Mr. John so this is your minibar so the minibar is used to put your beverage or some kind of juice maybe if you have but we also provide some beverage here like cocktail and then we provide also mineral water but it's not free for you so this is the price list tunjukkan aja dimana price list nya tamunya ngerti kok semua hotel kayak gitu bisa dipahami bisa next kemudian dressing table meja rias di hotel itu ada dressing table biasanya jadi tempat yang pastinya itu tempat untuk berhias untuk tamu makeup dan lain lain so we also provide dressing table for you Mr. John so you would like to make up you can do over there gitu misalkan we also provide mirror kemudian tea and coffee maker nah ini juga biasanya di hotel di room tamu disediakan tea and coffee maker kalau waktu praktek HK ada benda seperti ini gak ada ya nah ini bisa kalian jelaskan Mr. John this is tea and coffee maker so in the morning maybe after you wake up you can make a cup of coffee that we provide here we provide sugar and then we provide coffee we provide also milk kayak gitu biasanya air hangat biasanya pagi-pagi hari itu udah diganti langsung oleh setapnya biasanya tea and coffee maker itu kalau kamar tamu tertutup biasanya di depan kamar tamu itu kan kayak ada teras-teras dari room masing-masing kan kalau di hotel ada mejanya ada bangkunya biasanya disana ditaruh kayak gitu kemudian wardrobe atau lemari tempat meneruh pakaian nah di wardrobe biasanya ditaruh itu laundry list laundry bag sama sleeper itu biasanya ditaruh laundry list itu daftar harga laundryan di hotel laundry bag itu kreseknya kreseknya untuk menaruh kalau tamu mau ngeloundry di hotel sleeper itu sendal sendal khas hotel sleeper udah sempat ada guru yang menjelaskan tentang hal ini udah ya oke kurang lebih misalkan sambil kalian buka pintunya biasanya ya buka pintu lemarinya so Mr. John this is wardrobe for you so you can put your clothes here bisa taruh pakaian disana and also in the wardrobe we provide laundry bag and laundry list for you so if you have dirty clothes you can use the laundry bag to put your dirty clothes there and reserve a laundry service in our hotel jadi memesan laundry service in our hotel and also biasanya ditaruh di bawah untuk sendalnya this is sliver we provide it for all the guests in the hotel and then private balcony nah ini private balcony khusus yang disediakan untuk melihat pemandangan view ya melihat view biasanya di hotel seperti yang Mr. jelaskan kalau biasanya tadi Mr. bilang waktu TN Coffee Makernya kan ada Mr. bilang di depan kamar tamu itu ada terasnya nah disana tergantung view-nya ada banyak misalkan kayak ini volley view lembah lembah sungai tukad kalau balinya tukad misalkan ada yang rice field view ada yang garden view swimming pool view bisa kalian pakai yang mana aja kayak gitu nah misalkan kalian menjelaskan Mr. John so we also provide private balcony in your room so in the private balcony you can see the beautiful view in our hotel so look at that kayak gitu misalkan tunjukkan that is rice field view kayak gitu and then van atau kipas angin jangan kalian sangka semua hotel itu menyediakan air conditioner AC gak semua loh hotel-hotel yang masih bintang 1,2,3 itu ya berhitung 1,2,3 itu beberapa itu layanan standart roomnya itu menggunakan van bukan menggunakan air conditioner untuk mengirit biaya itu lebih tepatnya ya karena harga kamarnya murah jadi kalian jelaskan tunjukkan aja gak apa-apa kalau van vannya ada berimut ada enggak kalau berimut silahkan jelaskan remote-nya and then bathroom nah kamar mandi sebenarnya yang banyak harus kalian jelaskan karena dalam kamar mandi itu terdapat beberapa barang-barang atau fasilitas seperti itu jadi kalau menjelaskan di bathroomnya dalam kamar itu kan udah ada bathroomnya langsung buka pintu bathroomnya so Mr. John this is your bathroom so inside of the bathroom we also provide sambil nunjuk barangnya ya ini ada so we also provide bathtub and then there is also wash machine wash machine itu wash tuple and then we also provide full of amenities amenities itu alat-alat mandi we also provide towel they are hand towel face towel and bath towel kayak gitu misalkan kalian jelaskan and we also provide shower with hot and cold water itu biasanya shower itu udah pasti hot and cold waternya ada air panas dan air dingin ya bisa dipahami gak maksudnya bisa ya nah ini beberapa hotel sih yang ada gak semua ada yakushinya pernah dengar istilah yakushinya gak yakushinya itu tempat berendam swimming pool mini ya private pool kalau bisa biasanya dibilang juga private pool dalam kamar ini kelas-kelas suite itu ada biasanya yang private villa yang kayak gitu biasanya isi yakushinya untuk berenang ini ya berenam tapi gak semua hotel punya itu nanti mister putra sih lebih sarankan kalian training ke hotel yang gak terlalu besar kenapa lebih leluasa kalian dikasih kesempatan untuk belajar gitu biasanya kemungkinan sih gak ada fasilitas ini kayak gitu oke bisa dipahami ada yang bisa memberikan mister putra contoh deh coba explain satu fasilitis yang ada di hotel dapat poin dua poin explain satu fasilitis oke Purnama ya Purnama dulu dapat dua poin silahkan fasilitas hotel atau fasilitas kamar hotelnya aja dulu hotel coba ceritanya ini kan kebetulan Purnama aktif gininya ya video videonya silahkan coba sambil gerakan Purnama coba tangannya ah yes oke mister putra this is our restaurant open from 7 am until 11 pm you can enjoy special menu is bebek betutu we serve food breakfast from from 7 half past 7 am until 11 am lunch 12 am until 7 am and dinner from 7 pm until 11 pm oke good and this is your swimming pool satu aja satu aja Purnama good udah bagus tadi udah bagus oke oke next silahkan di mute lagi Purnama mister putra minta sekarang explain room facilities ada yang bisa dapat dapat dua poin juga ini PG ini PG 19 ini siapa coba halo mister putra yes saya pranata dari kelas 11 sampai 7 disini saya akan belaskan fasilitas kamar atau room facilities this is your air conditioner if you feel hot in your room you can you can turn on the air conditioner use use remote control and and then you can set temperature air conditioner use remote control oke and then this is your televisio oke satu aja Pranata satu aja satu aja good bagus ya silahkan di mute lagi Pranata oke jadi kedua dari yang memperhatikan tadi baik Purnama maupun Pranata keduanya bagus-bagus karena dari yang mister putra jelaskan di awal itu ada pengembangan kalau dari Purnama sendiri pengembangannya itu adalah jam breakfast dikasih tahu jam lunch sama jam dinernya dikasih tahu jadi itu pengembangan untuk menjelaskan bagus sekali kemudian Pranata tadi juga mister putra tadi kan hanya bilang untuk set temperaturnya tadi dia udah ada embel-embelnya kayak if you feel hot nah kayak gitu juga bisa if you feel hot jika anda merasa kepanasan you can turn on the air conditioner hidupkan air conditionernya itu bagus juga ada pengembangan di sana silahkan kalian jangan hanya terpaku pada ide yang mister putra berikan kalau kalian bisa mengolah apa yang mister putra jelaskan itu lebih bagus lagi good keduanya bagus-bagus tadi bisa dipahami berarti ya cara menjelaskannya mister notice saja itu handnya itu yang perlu dikembangkan kayak gitu jangan ragu-ragu tadi kelihatan kalau purnama masih ragu-ragu tangannya kayak gitu mungkin karena mendadak mister putra ngasih tau kayak gitu ya nanti pas praktek di sekolah atau nanti kalian training lugaskan tangannya jangan giniin ragu-ragu sekali lugaskan tunjukkan ke yang mana karena kalian yakin kan menjelaskan kalau kalian yakin menjelaskan ya lugas seperti itu oke mister putra rasa cukup untuk materi porternya jadi untuk selebihnya tinggal ditatap muka aja nanti sama bu setiari jadi mister putra simpulkan disini jadi kita belajar tentang hotel how to explain hotel facilities dan hotel full side atau rules dan juga room facilities jadi kalian udah bagus karena mister tadi minta contoh ada yang bisa memberikan contoh dengan baik bagus sekali jadi mister putra gak akhiri langsung ya mister putra gak akhiri langsung karena kita akan lanjut ke next material yaitu reception nah reception nah reception sendiri nanti yang kalian praktekkan di tetap muka nanti adalah handling message by phone handling message by phone mister putra cek dulu materinya ya hai hai yang i 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 Nah handling message sebaipun. Jadi pertemuan sebelumnya Mr. Putra sudah memberikan kalian pelajaran tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu pembelajarannya pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke Purnama coba apa itu yang kita pelajari minggu lalu pertemuan sebelumnya? Pelajaran yang dipelajari dua minggu yang lalu yaitu macam-macam percakapan telepon yang terdiri dari tiga yaitu percakapan lokal, percakapan antar daerah atau interlokal, percakapan antar negara atau internasional, yang kedua prinsip-prinsip motivasi, yang pertama ada prinsip-prinsip panggilan telepon, yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua ada prinsip perhatian, yang ketiga ada prinsip ulangan. Oke, good. Thank you Purnama, bagus sekali tuh. Udah masih ingat ya materi yang diajarkan pertemuan sebelumnya. Silahkan di-mute lagi. Oke, kita brainstorming sedikit ya, mengingat sedikit tentang materi sebelumnya itu. Ada yang bisa memberikan penjelasan nggak? Apa itu lokal call? Silahkan. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Lokal call? Oh, ada empat orang yang angkat tangan ya. Oke, bisa lupa cek. Satria, Satria. Ketut Satria. Halo Pak. Yes, halo Satria. Percakapan lokal adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pelanggan, sambungan telepon yang terletak dalam satu daerah lingkungan pelayanan lokal. Percakapan lokal dapat dilakukan dengan cara menekan satu, memutar nomor yang dituju tanpa menggunakan kode wilayah, contoh menelpon dari Ubud ke Giyanyar. Good, udah sampai contohnya tuh dijelaskan. Good Satria. Satria apa, tujuh ya? Iya. Oke, good. Silahkan di-mute lagi. Sekarang brainstormnya itu, apa itu international call? Friska, silahkan Friska. Friska atau Mary yang mana tuh yang angkat-angkat tangan nih? Berdua soalnya. Oke, kedengeran. Silahkan. Percakapan antar negara atau internasional adalah percakapan antar dua orang yang berbeda negara dengan menggunakan pesawat telepon. Caranya dengan menekan nomor awalan internasional, kedua menekan nomor kode negara, dan ketiga menekan nomor kode wilayah, dan terakhir menekan nomor telepon yang dituju. Oke, good. Friska, kayak P8 ya? Iya, Pak. Oke, silahkan di-mute lagi. Nah, sekarang Mr. Putra mau menanyakan apa itu prinsip ulangan? The last question. Soalnya waktu kita terbatas. Wira, silahkan Wira duluan. Prinsip ulangan. Misalnya jika ada hal-hal yang kurang jelas, kita harus meminta pengulangan kembali pada pembicaraan tersebut. Pembicaraan kita jangan terlalu cepat dan harus bernada normal dan sedang. Oke, good. Wira, jadi jika kurang jelas kita minta pengulangan. Good. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya, handling incoming call, khususnya message by phone. Handling message by phone. Kalau nggak salah, kemarin Mr. sempat ada ketemu sama salah satu siswa di kelas 11. Materi ini juga dibahas di pelajaran bahasa Inggris. Nah, e-learning atau apa tuh? Pokoknya di bahasa Inggris dibahas yang ini. Nanti yang akan kalian praktekkan setelah galungan kuningan itu adalah materi yang ini. Di mana kalian ceritanya, menjadi seorang petugas telepon operator, ada seseorang dari luar hotel yang nelpon ke hotel, kalian yang ngangkat telponnya, kemudian orang tersebut ingin ngobrol dengan tamu yang menginap di hotel. Tapi tamunya ternyata nggak ngangkat telpon, alias nggak ada di kamar. Akhirnya, kalian menawarkan apakah dia mau menitipkan pesan atau menelpon lagi nanti saja. Nah, si orang tersebut akhirnya ingin menitipkan pesan kepada tamu. Nah, kalian menghandle hal tersebut. Kayak gitu. Kasusnya bisa dimengerti nggak? Kasusnya Mister berikan tadi bisa dimengerti ya. Oke, good. Nah, bagaimana sih cara menghandlenya? Nah, sekarang kita akan pelajari. Maaf ya di sini agak cepat-cepat sedikit Mister Putra ngasih tahu, karena ternyata waktunya itu nggak terasa udah hampir mau lewat. Nah, yang pertama, kalian harus tahu aturan dalam mengangkat telpon. Nanti pas praktek ya. Kalau mengangkat telpon, kalian menggunakan tangan. Tangan kiri, oke. Menggunakan tangan kiri. Why? Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanan nanti akan digunakan untuk menulis atau mencatat. Kecuali kalian orangnya kidal. Tapi secara teori, tangan kiri untuk mengangkat telpon, tangan kanan untuk menulis. Secara teori. Nanti kalau ada soal yang muncul, jawabannya pasti kayak gitu. Tapi kalau di prakteknya nanti, kalau kalian orangnya itu kidal, tahu kidal kan? Maksudnya nggak tahu kidal, pasti tahu lah. Kalau kalian orang kidal, baru silakan kebalikannya. Dengan catatan di praktek, kalian kasih tahu ke penguji. Saya kidal, boleh nggak kayak gini? Seperti itu. Kemudian, untuk nada bicara kalian, nada bicaranya kalau bisa nanti lebih diperjelas. Karena lewat telpon yang praktek banyak orang nanti, pasti itu banyak suara luar yang mengwing kayak gitu ya. Jadi usahakan suara kalian jelas nanti pas praktek. Kemudian, untuk langkah pertama, telpon berdering, itu maksimal deringan ketiga kalian angkat. Maksimal ya. Jadi jangan nunggu deringan ketiga juga. Kalau itu aturan maksimalnya. Ini kasus kalau kalian maksudnya di hotel, pas mungkin lagi di mana, telpon berdering, ya kalau bisa itu sampai deringan ketiga, itu paling lama kalian angkat telponnya. Biar si penelpon itu nggak bosan. Nggak merasa, oh di sana ternyata lambat pelayanannya ya. Angkat telpon aja lambat. Biar nggak kayak gitu. Bagusnya sih menurut Mr. Putra, itu deringan kedua. Deringan pertama itu lebih ke arah identifikasi dulu. Itu benar telpon, telpon mau menghubungi kita, atau salah sambung, atau gimana, kayak gitu. Deringan kedua itu paling mantap. Kayak gitu ya. Nice. Paling gitu. Paling keren. Nah kemudian yang kalian perlu ucapkan, salam. Nama hotel, nama kalian, dan menawarkan bantuan. Ini udah biasa nih, waktu ini kalian udah sempat praktek. Nah, nanti salamnya, menyesuaikan aja, bisa pakai good morning, good afternoon, good evening. Jangan pakai good night. Itu salah. Good night itu paling dilarang, kalau mau membuka percakapan. Menutup percakapan, good night, silahkan. Om Swastiastu juga boleh. Double, misalkan Om Swastiastu, good morning, kayak gitu, silahkan boleh. Ada hotel yang seperti itu. Nah, pengucapan kalian itu, satu sampai dua kali tarikan nafas aja. Untuk salamnya ini. Good morning, Rantamata Hotel Putra, speaking how I see you. Kayak gitu misalkan. Kira kalian mengucapkan. Itu kan gak sampai tiga kali tarikan nafas, misalkan mengucapkan. Palingan, kayaknya satu tarikan nafas itu. Seperti itu. Oh iya, posisi teleponnya juga ya. Nanti kalau bisa, jangan terlalu nempel sekali dengan mulut. Apalagi sekarang zaman corona nih. Zaman corona. Biar kalian gak menyebar virus tuh. Belum lagi ada yang muncrat-muncrat ya, air terjunnya itu. Jangan sampai. Kayak gitu. Ya, jaga jarak lah palingan. Tapi gak jauh-jauh amat. Tiga senti sampai lima senti lah. Jaraknya dari mulut ya. Seperti itu. Kemudian, Nah misalkan, Good morning, Rednamatah Hotel Putra speaking on my issue. Udah dibalas sama tamu. Good morning, I would like to speak with Mr. John at the room number one to three. Gitu misalkan tamunya bilang. Nah otomatis kalian menanyakan nama penelpon. Nah, untuk tahap ini, tahap dua ini, kadang ada tamu yang penelpon bilang yang kayak gini. Good morning, my name is Alex. I would like to speak with Mr. John at the room number one to three. Kalau dia udah nyebut namanya Alex, berarti kan gak usah kita tanyakan lagi ya. Kecuali, kalian gak jelas denger. Kecuali, kalian gak jelas denger. Kalau kalian gak jelas denger, minta repeat ulang penyebutan. Baru nanya yang kayak gini. Dan juga, kalau namanya kurang jelas, nah ini ada NB-nya ya, notebook-nya, catetannya. Jika kurang jelas, minta mengeja. Would you like to speak with Mr. John? Spell your name, please? Atau would you like to spell your friend's name, please? Nah, kayak gitu. Spelling. International Spelling Code sudah Mr. Ajarkan belum? Belum ya, kayaknya ya. Tapi di e-learning, kalau gak salah, Mr. Putra udah cantumkan tuh. Eh, Mr. Putra gak ngajar kelas 11 sekarang ya. Oke. Yang Alpa, Bravo, Charlie, mungkin ada yang sudah mengajarkan ya. Nah, misalkan kalau Eja biasa, yang misalkan namanya John ya. J-O-H-N. Tapi kalian kurang jelas. Bisa kalian minta dia International Spelling Code. Would you like to explain your name with International Spelling Code, please? Kayak gitu, misalkan. Yes. So, my name John, the International Spelling Code is J for Juliet, O for Oscar, H for Hotel, N for Nancy. Kayak gitu, atau N for November. Kayak gitu, misalkan. Boleh. Kemudian, kalau kalian sudah dapat nama yang menelepon, nama tamu yang ingin dihubungi, dan nomor kamarnya, nomor kamar sih biasanya kalau udah tahu nama tamu aja, logikanya kita udah tahu nomor kamar. Karena tamu itu menginap di hotel. Pasti kita udah sempat melihatnya, kan? Yang kalian lakukan adalah meminta penelpon untuk menunggu, karena akan mencoba menyambungkan panggilannya ke orang yang dituju. Nah, di sini Mr. Putra kasih ilmu yang kayaknya sih berwawasan untuk kalian, ya. Pasti kalian pikirannya kalau minta menunggu, pasti bilang wait, kan? Bener ya nggak? Nunggu. Pasti pikiran wait, wait for a moment, pasti kayak gitu kurang lebih pikiran kalian. Nah, untuk di-telpon atau meminta tamu menunggu melalui perantara, alat, jangan pakai wait lagi. Hold. Pakai kata hold. Kalau menunggu face to face secara langsung, baru pakai wait. Kayak gitu teorinya. Kalau misalkan nanti kalian praktek di reception, ya wait kalian pakai. Wait for a minute, wait for a moment, please wait for a while, kayak gitu misalkan. Tapi kalau ini di-telpon, pakai hold the line. Hold on juga boleh. Hold lah intinya itu ya. menahan jari anu, menahan sambungan, gitu maksudnya. Hold the line, please. I will try to connect you to Mr. John at the room number one, two, three. Kayak gitu misalkan. Bilang alasan kenapa minta hold-nya. Kan alasannya karena kita akan mencoba menyambungkan, kan? Ketemu yang dituju. Hold the line, please. I would like to try to connect you to Mr. John at the room number one, two, three. Gitu. Nah, di sini pas praktek nanti ceritanya kalian mencoba menyambungkan. Tapi gak diangkat. Nah, gak diangkat. Setelah itu, kalian balik lagi ngobrol sama si penelpon. Nah, gak apa. Kan kayak gini, awalnya. Hold the line, please. I will try to connect you to Mr. John at the room number one, two, three. Yes, please. Gitu si penelpon bilang. Nanti kalau di telpon, kalau gak lihat langsung susah sih. Ada tombol hold-nya di telpon itu. Ada tombol hold. Setelah kita tekan tombol hold, kita gak saling ngomong jadinya sama si si penelpon itu. Dia gak bisa dengar suara kita, kita gak bisa dengar suara dia. Habis itu, kita ketik nomor kamar tamu yang ingin di telpon. Misalkan, satu, dua, tiga. Udah dah kita mendengarkan sambungan di kamar tamu itu. Tututnya itu maksudnya ya. Sampai ceritanya gak diangkat tuh. Karena gak diangkat. Kalau diangkat sama si penelpon, ini ceritanya kalau diangkat ya. Eh, sorry. Kalau diangkat sama tamu yang ada di kamar, kita tekan tombol transfer. Ada tombol transfer nanti di telpon. Artinya, kita mentransfer panggilan kita dari apa namanya, tamu yang ada di kamar ke si penelpon yang di luar. Itu maksudnya. Sementara ini kan ceritanya gak diangkat. Kalau gak diangkat kan kita gak bisa transfer kan. Tombol hold lagi kita tekan. Tombol hold lagi kita tekan. Artinya, kita udah berhenti ngehold atau menahan panggilan kita. Jadi, kita bisa ngomong lagi. Kayak gitu. Ngerti gak maksudnya? Bisa ya? Nah, kalau nanti dipraktek kita gak menggunakan yang ini kok. Karena telpon yang digunakan cuma dua telpon aja. Kayak gitu. Intinya, kalau nanti di real life kalian pas training misalkan, nanti pasti seniornya ngajarin juga kok. Ada tamu yang nelpon minta disambungkan ke seseorang yang ada di kamar. Kita tekan tombol hold. Habis itu, tekan nomor kamar yang dituju. Kalau gak diangkat, tekan tombol hold lagi. Biar kita bisa ngomong sama si penelpon. Kayak gitu. Itu prosesnya. Tapi, Mr. Putra jelaskan lagi, setiap hotel itu menggunakan tipe telpon yang berbeda-beda. Merak telpon yang berbeda-beda. Pasti cara penggunaannya berbeda juga. Nanti sesuaikan sama senior kalian pasti diajarin. Kayak gitu. Kurang lebih yang di sekolah seperti itu. And then, karena telponnya gak diangkat, kalian jangan langsung bilang kalau ternyata telponnya gak diangkat sama si tamu yang ada di room. Ya, kalau si penelpon itu masih memegang telponnya ya. Siapa tahu dia lagi ke toilet, kencing. Kayak gitu. Siapa tahu dia masih naruh HP-nya, ditinggal sebentar kemana. Makanya, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memastikan apakah penelpon masih terhubung. Dengan cara yang kayak ini. Excuse me, are you still connect with us? Permisi, apakah Anda masih terhubung dengan kami? Nah, kayak gitu kita bilang. Excuse me, are you still connected with us? Yes, kalau dia udah nyaut, baru kita lanjutkan memberikan informasi bahwa telponnya gak diangkat. Menawarkan, kemudian mau nitip pesan atau enggak. Kayak gitu. Nah, misalkan udah disaut ya. Excuse me, are you still connected with us? Oh yes, I'm still connected with you. Kayak gitu dia nyaut. Alright, thank you for your holding, Mr. Alex. Anggap saja Mr. Alex namanya. Thank you for your holding, Mr. Alex. I'm really sorry, I have tried to connect you to Mr. John. However, there is no answer. However, itu sama artinya kayak but. Yaitu tel, tapi. tetapi telponnya gak dijawab. Would you like to leave a message or would you like to call back later? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan atau Anda ingin menelpon nanti? Kayak gitu. Itu yang kita bilang. Pertama, kita ucapkan terima kasih karena dia sudah hold, sudah menunggu. Kita minta maaf karena ternyata telponnya gak diangkat. Baru menawarkan mau nitip pesan atau enggak. Kayak gitu. kemudian karena ceritanya handling message otomatis tamunya disini mau nitip pesan. I think I would like to leave a message gitu tamunya. Kalian minta pesannya ke tamu. Yes, please. Kayak gitu kalian bilang boleh. Atau Yes, may I have your message, please. Kayak gitu juga kalian bilang boleh. Dikasih tahu dah message-nya sama tamu. Misalkan message-nya Please tell Mr. John to come to my house tonight. Kayak itu misalkan. Kalau kalian kurang jelas mendengar, minta pengulangan. Nah ini prinsip pengulangannya dipakai nih. Minta pengulangan. Ada yang bisa beri contoh enggak? Minta pengulangan itu gimana? Minta pengulangan. Kalau kalian gak jelas dengar. Ada yang bisa beri contoh minta pengulangan kayak gimana? Katangan? Mr. Litung sampai tiga. Kalau gak ada berarti Mr. Putra yang jelasin ya. Satu Dua Tiga Gak ada. Contohnya kalau kalian gak jelas dengar ya. Misalkan awalnya tadi. May I have your message, please. Oh yes, my message is Please tell Mr. John to come to my house tonight. Excuse me Can you repeat your message once again, please. Nah itu bisa. Ada cara simple juga. Pardon me, please. Kayak gitu. Pardon me, please. Tulisannya pardon me. Pardon spasi M-E Pardon me, please. Nah itu bisa digunakan. Dihulang lah sama tamunya. Kalau udah kalian dapat pesannya minta nomor telepon. May I have your phone number, please. Atau could you give me your telephone number, please. Kayak gitu boleh juga. Ingat, jika kurang jelas lagi minta pengulangan. Gitu aja prosesnya. Nah kalau kalian udah dapat pesannya, udah dapat nomor teleponnya kadang-kadang ini bukan hanya nomor telepon ya. Bisa saja nanti account sosmednya tamu itu boleh juga. Misalkan tamu gak punya nomor telepon yang jelas. Boleh juga. Yang bisa dihubungi intinya oleh tamu yang ada di kamar. Kayak gitu. Kemudian kita harus membaca ulang isi pesan dan nomor teleponnya. Minta izin dulu tentunya ke tamu. Alright, Mr. Alex may I repeat your message and your phone number? Yes, gitu tamunya. Langsung kalian repeat di sini. Mr. Alex you would like Mr. John to come to your house tonight and also your phone number is berapa-berapa-berapa-berapa kayak gitu. Di belakangnya harus pastikan apakah sudah benar? Is that correct? Nah itu pastikan juga. Is that right? Itu juga boleh. Yes, that's correct. Misalkan. Anggap udah correct, udah benar. Menawarkan bantuan kembali. Is there anything else? Mr. Alex? No, thank you. Itu misalkan. Kemudian baru tutup percakapan dengan magic words. Nah magic words-nya di sini pakai ucapan terima kasih sudah menelpun. Sampaikan bahwa kalian akan menyampaikan pesannya sesegera mungkin. Baru tutup magic words-nya. Have a nice day kayak gitu atau good morning kayak gitu misalkan. Thank you for calling Mr. Alex. I will deliver your message to Mr. John as soon as possible. Have a nice day kayak gitu misalkan. ada yang mau praktek gak sama Mr.? Sekali aja sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini. Ayo. Poinnya tiga. Poinnya tiga. Poinnya tiga. Oke, Dewa Ayu. Purnama lagi ya. Silahkan kita praktek dulu ya. Ngap deringan telepon. Purnama silahkan unmute dulu. Udah. Udah pak. Oke. Nah kring, kring. Angkatlah teleponnya Good morning. Ratna Watahotel. Purnama speaking. How my eyes is you. Yes. Good morning. Would you like to connect me with my friend Justin Bieber at the room number 123, please. May I know hold calling, please. Hold calling, please. Yes. My name is Ronaldo. Hold that line, please. I will try to connect you to Mr. Justin Bieber at the room number 123. Yes. Thank you. Excuse me. Are you Excuse me. Are you still connect with us? Yes, of course. Thank you for holding Mr. Ronaldo. My I'm really sorry. I have tried to connect you to Mr. Justin Bieber. There is no answer. Would you like to leave a message or would you like to call back later? I think I would like to leave a message. Might I have your message, please. Yes, of course. Yes, of course. So, please tell Mr. Justin Bieber to come to Cafe Lotus Restaurant at 8pm tonight. Can you repeat again your message? Yes. So, please tell Mr. Justin Bieber to come to Cafe Lotus Restaurant tonight at 8pm. Tonight at 8pm. Could you give me your telephone number, please? Yes, of course. So, my telephone number is 0H1 9pm. 9pm. Okay. Double 1, double 2, and double 3. May I repeat your message and your phone number, Mr. Ronaldo? Yes, please. Mr. Ronaldo, you can would like Mr. Justin Bieber. to come to come to this Cafe Lotus restaurant tonight at 8pm and your telephone number is 0X1 349 1, 2, and 333. Is that correct? Yes, that's correct. Okay. 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 Is there anything asked Mr. Ronaldo? No, I think that's enough. Thank you for calling Mr. Ronaldo. I will deliver your message to Mr. Justin Bieber as soon as possible. Have a good day. Have a good day. Okay, good. Kasih tepuk tangan lah dari jerak jauh nih ya ke Purnama. Good sekali itu tadi. Bagus. Tadi percakapannya kurang lebih seperti itu ya. Bagus sekali. Mungkin Mr. Putra lupa menjelaskan tadi lagi sedikit di bagian telepon number-nya ya. Nah, pas kita minta number telepon ke tamunya, nah, tamunya kan pasti bilang langsung number teleponnya. Zero H1 kayak gitu misalkan kita yang mendengarkan kasih repitan secara tidak langsung atau kasih respon. Kasih pokoknya kayak gini contohnya. Zero H1 Zero H1 atau yes kayak gitu misalkan triple nine alright atau triple nine kita ikuti suaranya kayak gitu boleh atau kasih respon-respon sedikit kayak karena ada prinsip perhatian kan disini jadi kita harus tunjukkan disini bahwa kita memperhatikan apa yang diucapkan kayak gitu kayak di counter lah istilahnya bisa dipahami gak? Oke but overall udah bagus banget tadi sekali coba udah langsung kayak gitu udah bagus ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini? Gak ada ya? Oke kalau gak ada jadi this is the last meeting for us oh pernah mananya ya? Enggak oke soalnya raise hand disini kelihatan oke jadi selamat hari raya galungan dan kuningan selamat menyambut ya selamat menyambut hari raya galungan dan kuningan nah semoga begulingnya itu enak-enak disana ya oke kemudian untuk prakteknya ingat pelajari materi ini karena nanti ini akan dipraktekkan ke kalian karena prakteknya itu gak berdua tapi satu-satu jadi kalian harus bisa kemudian jika udah selesai praktek mungkin ada next meeting lagi kita akan pelajari lebih jelas ke arah international spelling codes kayak gitu kode yang baik dan benar seperti itu oke karena tadi kita sudah memulai dengan pengenjali umat sekarang kita tutup dengan paramo santih om santih 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 om selamat menikmati selamat menikmati